Hai ide kreatif kali ini yang kita buat yaitu adalah membuat sebuah powerbank dari baterai HP tipe lama seperti ini teman-teman jadi ini adalah baterai Nokia BL5C tentunya ini tipe lama teman-temannya dan ini ini HPnya udah nggak ada udah rusak teman-teman jadi tinggal baterainya aja seperti ini dan disini biasanya kan ini dibuang teman-teman jangan dibuang kalau punya baterai-baterai HP tipe lama merk apapun teman-temannya di sini bisa kita gunakan sebagai powerbank tanpa menggunakan ini dia ini kabel USB teman-teman jadi disini powerbank disini itu tidak menggunakan yang namanya ini kabel data teman-teman jadi ini simple banget praktis dan ini tentunya bisa dibawa kemanapun jadi tanpa ribet kita menggunakan ini kabel data juga teman-teman jadi langsung aja nanti colokan ke HP teman-temannya di sini sebelum kita buat powerbanknya di sini teman-teman harus ketahui terlebih dahulu fisiknya daripada baterai ini teman-teman sebelum kita rubah jadi powerbank ya di sini yang pertama-tama yang perlu teman-teman cek yaitu adalah kondisi daripada baterai ini ini usahakan jangan sampai kembung teman-temannya ini usahakan jangan sampai kembung kembung sedikit seperti ini enggak apa-apa teman-teman yang penting enggak kembung banget ya itu syarat yang pertama terus yang kedua disini teman-teman pastikan HP ini enggak bener-bener drop dan ini masih ada tegangannya walaupun sedikit sekali jadi caranya mengecek tegangan itu bisa menggunakan multitester digital maupun enggak teman-teman jadi kalau enggak pakai multitester itu bisa caranya tinggal ini kuningannya ini ini teman-teman tempelkan aja di lidah jadi kalau di lidah teman-teman itu ada semacam sengatan kecil ya itu artinya baterai ini masih memiliki tegangan teman-teman ya jadi seperti itu cara mengecek fisik daripada baterai ini langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman ini kita kasih kabel dulu teman-teman ya namun untuk pengasian kabel pemberian kabel disini teman-teman jangan sampai terbalik ini ada tanda plus ini teman-teman ini tanda plus berarti plusnya itu yang paling kiri kalau posisinya seperti ini ya ini yang paling kiri ini plus dan yang paling kanan minus jadi ini harus kita kabel kasih kabel dulu teman-teman ya oke jadi seperti ini teman-teman ya ini udah kita kasih kabel seperti ini Hai dan pastikan ini bener-bener menyatu dengan kuningannya teman-teman untuk kabelnya ini ya karena terkadang itu meskipun ini sudah merekat seperti ini tapi ketika kita cek menggunakan multitester disini tidak ada hambatannya teman-teman alias tidak ini tegangannya tidak keluar ke kabel ini jadi ini hanya nempel aja teman-teman biasanya itu kurang nempel maupun ada kotorannya yang hitam-hitam seperti ini Oke ini ini udah kita kasih kabel seperti ini dan dikarenakan HP ini tegangan tegangannya ini 3,7 volt ya teman-teman ya jadi disini enggak bisa kalau seperti ini aja kita gunakan sebagai powerbank maka disini tegangannya harus dirubah ke 5 volt dulu teman-teman supaya bisa untuk menjadi powerbank dan caranya harus di step up ya teman-teman ya ini kita step up dulu ini baterainya ini dan untuk step upnya disini saya menggunakan modul ini teman-teman ini modul two-in-one dan ini udah pernah saya review di video-video yang sebelumnya jadi ini harganya hanya 5000 rupiah saja teman-teman ini sudah two-in-one antara input dan outputnya ini sudah menjadi satu slot seperti ini teman-teman ya seperti ini jadi untuk modulnya disini teman-teman tidak harus sama dengan yang ini pokoknya modul step up ya jangan yang modul step down karena disini kita gunakan untuk men-step step up ini untuk menaikkan tegangan baterai 3,7 volt ini kita naikkan menjadi 5 volt ya teman-teman ya dan disini modulnya harus modul step up teman-teman bisa yang seperti ini bisa yang model lain atau tipe lain Oke sekarang untuk bagian modulnya ini teman-teman ini harus kita lepas dulu bagian outputnya ini port female atau port USB nya yang besar ini ini kita lepas ya teman-teman ya kita buang aja ini teman-teman oke teman-teman ini udah terlepas dari port female atau port USB yang besar nih bagian outputnya ini ini teman-teman ya ini udah terlepas seperti ini teman-teman jadi ini ndak kita gunakan ini kita singkirkan aja teman-teman oke jadi seperti ini tinggal papan PCB nya aja seperti ini dan inputnya ini yang kita sisakan teman-teman ya dan selanjutnya disini tinggal kita pasang aja di bagian baterainya ini baterainya ini kabel warna hitam ini kita sambung di tulisan B minus atau di ini di bagian jalur baterai ya dan untuk kabel merah kita sambung di B plus ini plus dan minus jangan sampai terbalik terbalik teman-teman kalau terbalik ini terbalik ini bisa short ini bagian modulnya ini teman-teman dan itu bisa merusak modul ini jadi jangan sampai terbalik untuk pemasangan jalur baterainya sekarang kita solder aja disini teman-teman Oke jadi seperti ini teman-teman ini udah kita sambung seperti ini dan selanjutnya teman-teman disini harus cari yang namanya ini kabel kabel USB maupun yang langsung dari cas ya yang udah rusak teman-teman ya teman-teman ambil ini bagian mikronya ini teman-teman ya Hai teman-teman ambil bagian port mikronya ini teman-teman belah bagian sini dan ambil yang ini seperti ini teman-teman nah seperti ini ya ini belum teman-teman teman-teman ambil bagian yang seperti ini dan ini kita gunakan jadi nanti langsung saja kita tancapkan ke HP tanpa menggunakan kabel data dan ini kita kasih kabel dulu teman-teman sebelum kita kasih kabel di sini teman-teman harus ketahui dulu jalur-jalurnya ya supaya enggak gagal kalau posisinya seperti ini ini yang paling kiri ini kan ada empat kaki teman-teman ya ini ada empat kaki Oh ini masih blur Oke jadi ini ada empat kaki yang paling kiri ini kaki plus yang paling kanan ini kaki minus dan kedua kaki tengah ini untuk data jadi yang kedua ini yang kedua tengah ini enggak kita gunakan teman-teman yang kita gunakan yang paling kanan sebagai minus dan kiri bagi plus sekarang ini kita kasih kabel dulu oke jadi ini untuk kabel merah ini plus dan kabel hijau ini minus teman-temannya dan untuk selanjutnya teman-teman di sini tinggal kita pasang aja di modulnya yang tadi teman-teman ya Nah di sini teman-teman berhatikan di sini ini bagian V ini bagian plus dan G ini ground atau minus teman-temannya dan untuk D plus dan min D D plus dan D min ini untuk data jadi ini ndak usah digunakan yang kita gunakan untuk keluaran outputnya yaitu V dan eh ini G V ini sebagai plus dan gini sebagai minus teman-teman nah seperti ini teman-teman ini tinggal kita rapikan saja ya seperti ini ini untuk pengisian baterai HP-nya atau powerbanknya ini dan yang ini untuk output ke HP jadi seperti ini teman-teman jadi kalau ini baterainya ngedrop teman-teman bisa charger lewat sini dan kalau udah penuh teman-teman bisa gunakan sebagai powerbank ini tinggal kita colokkan ke HP teman-temannya jadi tanpa kabel data atau kabel USB sekarang tinggal kita rapikan aja teman-teman ini tidak kita rapikan saja teman-teman ya untuk eh penempatan ini sesuai selera kalau saya bisa seperti ini teman-teman jadi ini simpel banget dan untuk pembungkusnya ini teman-teman teman-teman bisa kreasikan sendiri ya ini bisa teman-teman kasih wadah plastik maupun teman-teman kasih lakban seperti ini ini saya gunakan lakban ini teman-teman kertas ya teman-teman bisa gunakan lakban itu listrik oke sekarang kita lakban aja teman-teman ini nah seperti ini ya teman-teman ya jadi ini kalau baterainya habis teman-teman bisa charge dari sini lewat sini ya jadi ini simpel banget tanpa menggunakan kabel USB teman-teman sekarang ini tinggal kita cek di HP ini ya kita buat ngecas ini teman-teman ya perhatikan disini ini HPnya posisinya mati nanti ada indikator ini indikator pengisian dan juga ini layarnya pasti menyala sekarang tinggal kita coba aja teman-teman nah ini masuk ya teman-teman ya ini indikator pengisiannya menyala terus ini ini mengisi teman-teman ini oke ini mengisi ya ini oke ini perhatikan ini 9% dan baterainya tidak ada tanda pengisian teman-teman dan sekarang kita tancapkan ini powerpinknya nah ini menyala ini menyala indikator pengisian dan juga ini ada tanda petir sebagai pertanda kalau ini proses pengisian teman-teman ya oke jadi seperti ini teman-teman cara membuat powerpink dari baterai HP yang sangat sederhana tanpa menggunakan kabel USB jadi seperti ini teman-teman ya ini untuk bodinya teman-teman kreasikan sendiri dan caranya seperti ini oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe komen like dan share dan waktu akan kita sambung kembali dengan tutorial yang bermanfaat lainnya terima kasih teman-teman sampai jumpa terima kasih